Perum Bulog melalui di Frey, Jakarta dan Banten bekerjasama dengan Polda Metro Jaya menggelar operasi pasar daging terbau dan sapi pada tanggal 20 hingga 22 Desember 2017. Operasi ini akan dilaksanakan di 13 titik di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Direktur Komisaris Pengadaan Perum Bulog Tri Wahyudi mengatakan, operasi ini diselenggarakan dalam rangka menjaga stabilitas harga daging jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018. Tri juga menambahkan bahwa daging yang didistribusikan dalam operasi ini adalah daging kerbau dan sapi beku impor yang legal dan kualitasnya cukup baik. Operasi tersebut dilakukan di beberapa titik, diantaranya di depan Polsek Stasiun Senen, Kantor Kelurahan Cilandak, Polsek Kramat Jati, Tanjung Priuk, Kelurahan Cipete Utara, Stasiun Kabayoran Lama, Rusun Marunda, dan Kelurahan Limodepok. Ada pun harga komoditi yang disediakan dalam operasi daging tersebut, yaitu untuk daging sapi dengan harga Rp80.000 per kilogramnya, untuk daging kerbau seharga Rp75.000 per kilogramnya, dan untuk meat box isi 20 kilogram dengan harga Rp69.000 per kilogramnya. Masalah kan di 13 titik, itu ada di beberapa tempat, kita tidak masuk ke pasar, karena kita tidak akan melalui mekanisme yang ada, jadi kita di titik-titik yang meningkat di pasang, di kemikiman, kita ada di 13 titik, jadi kita tidak masuk ke pasar. Tapi mobil kita yang satu lagi, yang dilakukan stabilisasi pangan, sudah berdekatan di mobil lagi ini, persi pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!